Jadi sebenarnya tarik wajah itu udah lama dari Tanahing, udah ngomong sama Ivan, udah ngomong sama Ivan Tapi dengan kesalahan Bunda itu tiba-tiba ada yang mengendoskan Bunda tanpa pengetahuan Ivan gitu Terus akhirnya Bunda udah sifu-sifu aja mau usah tiket, visa ke Korea gitu tiba-tiba Ivan kan orangnya, ini emang kesalahan Bunda gitu Karena kan Bunda gak percaya, artinya kan berarti Bunda gak dapat informasi gitu Terus yaudah akhirnya Ivan bilang, lu ngapain sih gak jelas nanti apa-apa, ribet loh gitu Jadi yaudahlah, akhirnya Ivan bilang, oh ya ada Indonesia namanya dokter Nyi, dokter Weni Kemarin juga sebelum abis dari Turki itu dokter Weni juga mau keluar waktu itu operasi Ibu Bunda gitu Terus kata Ivan, dokter Weni aja, ya kalau misalnya Indonesia ada yang bagus, ada yang baik Ya ngapain mesti ke luar negeri, ngapain mesti ke Korea gitu Nanti resikonya malah kalau masalah di Korea kan gak semua, gak semua yang hasil yang Bunda liat tuh gak semuanya Hasil dari Korea itu bagus, ada juga yang gak berhasil Nanti malah repot lagi, balik lagi sana, balik sana, balik sana, balik sini, yaudah pesawatnya jatuh Jadi aku tambahin ya, jadi aku tambahin buat temen-temen semuanya Setelah siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di sebelah saya ini ada ibu saya namanya Ibu Korla atau saya panggilnya Makorla Jadi beliau adalah sahabat lama saya yang sebenarnya susah berkomunikasi dengan dirinya gitu ya Karena Bunda ini tipenya kalau udah punya mau, kuduk harus gitu Sedangkan saya menginginkan bahwa segala sesuatu itu yang berkaitan dengan operasi plastik Merubah wajah, treatment segala sesuatu itu harus ditangani oleh orang yang tepat Kita harus tahu background dokternya seperti apa, kliniknya seperti apa Semua orang bisa ngebedah Tapi setelah bedah itu kan ada proses perawatannya Kalau misalnya lokasinya jauh atau membutuhkan waktu yang lumayan panjang lagi untuk mengarah ke sana Rasanya juga sulit Dan saya bersama dengan Beauty Inc ini sudah bekerja sama kurang lebih 4 tahun Bersama dengan Yayasan saya, Yayasan Dunia Mega Bintang Saya selama 4 tahun ini telah melahirkan hampir 10 Queen Yang mana untuk berada di tingkat internasional di pemilihan Beauty Pageant Itu dibutuhkan bentuk atau tampilan yang sempurna Saya melihat bahwa kebutuhan perempuan di dalam perlombaan ajang beauty pageant ini Memang modal cantik dasar itu ada Tapi kita perlu lagi yang namanya permak, 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 permak Sampai akhirnya bentuknya mendekati sempurna Jadi Yayasan saya bersama dengan Beauty Inc ini Kita sudah melahirkan hampir 6 kota kurang lebih selama 4 tahun Jadi antara saya dengan dokter Patricia dengan dokter Weni Kita sudah punya komunikasi yang kita jalin gitu Jadi komunikasinya ini sudah bagus bunda Jadi segala macam tindakan Itu aku tanya Awalnya gimana? Setelah itu apa? Efeknya apa? Apakah ini harus dilakukan? Apakah ini tidak harus dilakukan? Jadi memang di Indonesia sepertinya memang masih ada yang melihat bahwa surgery itu tabu Tapi kalau untuk aku memang karena kita tidak boleh munafik bahwa surgery ini adalah sebuah kemajuan teknologi Ini adalah ilmu kedokteran, ilmu yang teknologi tinggi Jadi siapa sih yang sekarang pengen terlihat tua kan tidak ada Semua perempuan pengen terlihat selalu muda Laki-laki ingin terlihat selalu fresh, selalu pengen terlihat sehat Nah ini terjadi pada ibu saya, Bunda Korla Jadi Enggak ini mahal-mahal Bunda, beda dengan kita Ya, jadi Bunda ini kan tinggalnya di luar negeri Ya, tinggalnya di Jerman Dengan gaji 2000 dolar Mungkin kalau misalnya Dilihat 2000 dolar Kalau kita teman-teman media Oh kayaknya udah gede banget gitu Tapi kalau misalnya kita tinggal di sana 2000 dolar itu sebenarnya gak ada artinya lagi Gak ada apa-apanya Gak ada apa-apanya Karena harus dipotong sama uang rumah Uang asuransi Uang pajak Dan segala macem Jadi ini salah satu cara Bahwa Bunda Korla juga ingin tampil lebih muda Di usianya yang tahun ini Memasuki ke 50 Dan aku rasa memang sudah saatnya Bunda bisa melakukan peremajaan itu ya dokter ya Jadi nanti dokter juga akan menceritakan sebenernya Nah kalau mau facelift, mau fatgraf Itu di usia umur berapa sih bagusnya gitu kan Karena Bunda kan rencananya akan hidup 1000 tahun nih Bunda ya Iya kan Jadi kan harus abadi ya Iya kan Benarkah Gitu Ada perbedaan antara Bunda Korla Oh iya ya Zaman dulu ya Jelong dulu kan Gak ada jelong Gak maksudnya gini Gak Zaman dulu waktu kita ketemu Ipan kan Kalau gak salah 2003 ya 2003 Ipan itu Ipan memang belum begini Masih muda bener Mudah bener Mudah bener Ini yang kecil Ketemu Ipan sama Ube Gitu Udah gitu Udah gitu Udah gitu Lu masih muda kan Lu udah nenek-nenek Udah berapa tahun lagi Jadi Makanya disini Karena Bunda ini Setiap Setiap ketemu aku kan ngomong gini Bunda mau ke Turki Bunda udah dapet dokter Hari ini ngomong gitu Besoknya Bunda mau ke Korea Bunda mau kemana Gue bilang Bunda udah jadi kira-kira gila ya Ini mumpung Bunda ada libur 2 minggu Ayo pulang ke Jakarta Jadi sebenernya Bunda ini ke Jakarta Memang sengaja Tidak ada pekerjaan apa-apa Tidak ada pekerjaan apa-apa Memang sengaja Datang kesini Untuk aku lakukan makeover Jadi Bunda Kenapa Aku hari ini Sengaja juga undang Teman-teman media disini Supaya Pemirsa yang ada di rumah Itu juga mendapatkan edukasi ya dok ya Mendapatkan edukasi Seperti apa sih Melakukan proses Surgery itu seperti apa Nah jadi Dok Kira-kira Apa aja yang akan dilakukan Oleh Bunda besok Oke Jadi memang rencana untuk Tindakan ini Kalau saya lihat Bunda memiliki wajah Yang Terus Cukup panjang Proporsi Antara wajah bagian atas Tengah Dan bawah itu sudah cukup baik Dan juga Bunda Kemarin juga udah sharing Sebelum ini sudah melakukan tindakan apa saja Di area wajahnya Dan kapan Karena informasi tersebut Sangat penting Untuk kami Untuk kami Supaya tahu Sudah pernah melakukan apa aja Nah ketika saya melihat wajahnya Bunda Bunda ini cantik Nah dan Kalau terlihat seperti ini Stress Ya kan Tapi memang Kalau mau enhance Ada beberapa hal Karena aging itu Akan mengurangi volume di wajah kita Jadi kelihatannya virus Mungkin kelihatannya kurang volume Jadi yang pertama saya sarankan adalah Yang pasti fat transfer Karena sudah perlu ya Area dahi Supaya penuh kembali Karena perkeluan itu idealnya dahinya penuh Sampai ke arah temple samping sini Jadi ini Bunda ini diisi ya Ya Dahi akan diisi Lalu juga area smiling line Dan di bawah mata Bunda cerita Lemaknya sudah pernah diambil Sudah Ya sudah Kalau gitu memang kelihatan Bunda area di bawah matanya malah kurang volume Jadi akan saya tambah Nah satu hal lagi Apa sih yang membuat seseorang Terlihat fresh dan celah Mata Mata itu kan jendela ya Udah kelihatan ya Udah kelihatan ya Udah kelihatan jendela ya Iya Udah kelihatan jendela 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 Maksudnya jendela kita gitu Wah kan kalau bicara Ngelihatnya ke mata Aku bicara sama Bunda Ngelihatnya mata Bunda juga ngelihat mataku Selain habis itu kemana-mana Tapi kan matanya dulu yang dilihat Ya gak Nah jadi aku melihat Walaupun Bunda sudah melakukan operasi lipatan mata yang atas Tapi Bunda juga bilang ini masih rada turun Jadi yang kita lakukan nanti adalah yang disebut sebagai brow lift Ya itu kita akan mengencangkan area luar mata Jadi bagian luar dari sudut matanya Bunda Supaya dia lebih naik Kenapa kita gak potong ulang Karena kulitnya baru dipotong nih Beberapa bulan lalu Kalau dipotong ulang Nanti kalau kebanyakan Akan terjadi beberapa bulan lalu Ya jadi kita harus menghargai kondisi yang sudah ada Kita tidak boleh bertindak juga terlalu agresif Dan kudu perhitungan lah Nah kita menghargai ya Apa yang sudah ada di wajah kita Kita juga hargai Nah lalu Nah Bunda bilang Mau kencang Mau kencang Terus saya tarik-tarik sedikit Kayaknya boleh sih Ya Bunda Tarik-tarikan sedikit kita Jadi mungkin kita akan lakukan penarikan Untuk di area pipi Yang tersebut Pipi di atas Sama pipi bawah Nah Satu lagi Bunda juga cerita Dulu gitu Gak tau kapan dulu banget katanya Pernah melakukan tindakan di area hidung Tapi Jadi asimetrik Jadi Kalo Bunda nonggak Itu kelihatan Gak sama ya Bunda Jadi kalo Ada kondisi seperti ini Nanti kita akan revisi Jadi kondisi yang asimetrik itu Kita bikin supaya lebih simetris Kira-kira seperti itu yang anda akan melakukan untuk Bunda Karena buat temen-temen media Bunda ini kan hobinya nge-live ya Hobinya nge-live Jadi dia tiap hari tuh ngeliat mukanya dia terus Jadi Terus komen-komen Komen-komen Katanya dibilang Bunda ngeliatan tua gitu kan Jadi komen-komen kan kadang-kadang Bunda jadi gak percaya diri Karena kan kalo lagi-lagi itu kan ada yang gak suka kan denung mukamu tua bener Riput gitu Jadi Bunda Ya ada yang beratnya Cuman kan jadi Bunda gak percaya diri lah jadinya yaudah lah Kita bikin lebih fresh Ya kan seperti itu Kira-kira bisa terlihat lebih muda berapa tahun? 30 tahun Ya kita 30 tahun Kulin dulu di tembok kalo 30 tahun 15 tahun lah 15 tahun berarti kalo Bunda lalu Berarti kalo 30 tahun muka lu kayak Dede Lesti lah nanti udah bentar Dede Lesti umur 20 tahun Oh jadi kayak ABG Ya iya dong Jadi gue panggilnya Mbak Porla Wow Kayaknya Porla Jadi Bund ini ada yang bilang juga Katanya sekarang ini Bunda lagi falling in love dengan salah satu laki-laki di Jerman Apakah benar Bunda ini melakukan surgery ini karena akan melangsungkan pernikahan di tahun depan? Bener atau Bunda? Karena Tuh dia langsung berkaca-kaca ya Karena Bunda ini kan hidupnya sendiri di luar gitu kan Jadi Bunda pernah cerita bahwa Bunda ingin mempersiapkan pernikahan di tahun depan Tapi pengennya kalo memang sudah menikah Bunda gak aku pengen kerja lagi ya Bunda? Jangan nangis Jangan nangis Jangan nangis Jangan nangis mulu Jadi memang mempersiapkan pernikahan di tahun depan? Gak ada aku nikah-nikah sebelum aja Hah? Belum tahu Amin Amin Doain aja Semoga dapat jodoh Amin Semoga jadi Gak jadi Berarti bener ya? Makanya Bunda kan ingin mempercantik wajah Bener buat jodoh gue? Bener buat jodoh gue? Biar kuas malam pertama Biar berdarah tuh Bunda boleh ceritain ya? Ekspektasi Bunda Ekspektasi Bunda Kepengennya Bunda nanti setelah Bunda ditarik buka itu seperti apa? Setelah Bunda dioperasi Gak ada itu Setelah Bunda dioperasi Apa yang Bunda Harapan Bunda tuh Pengennya seperti apa? Maksudnya gimana sih pertanyaan? Bunda tuh setelah Pasti kayaknya lebih cantik Kepada muka Bunda yang muda dulu Bunda dulu pernah muda? Lu pikir gue Nenek Kok gak punya masa hidup? Jadi Bunda pengennya mukanya terus Nanti terus? Ya kadang Muka Bunda kan katanya lancip Iya Tadi mukanya lancip Mukanya lancip Jadi bagus Pasti gambaran Bunda Muka Bunda itu Kebalik Jaman-jaman Bunda dulu Yang masih cantik dulu Oke Jadi mukanya ada berapa macam Kebalik mukanya Seribu aja Jadi sebenernya dong Kalau misalnya Dalam melakukan fat grab Jadi total operasinya Bunda sekitar 1,5 M Ya jadi Apa namanya Jadi Aku Hanya bisa Mengarahkan saja Ya walaupun nanti Kurang lebih Kurang lebih ada diskoni juga dari dokter ya Tapi Memang Bunda itu punya nasar Kalau dia punya uang Dia pengen mempercantik dirinya Aku gak tau ada story apa di belakang Bunda Sehingga itu yang selalu diomong-omongin terus sama Bunda gitu Jadi Aku mau kasih yang terbaik Kasih dokter yang terbaik Sehingga Aku bisa berkomunikasi dengan baik Dari sebelum operasi Sampai operasi Sampai setelahnya Supaya terpantau terus gitu Jadi Itu yang perlu ya Gitu kan Jadi memang kita juga Yang kita lakukan adalah Sebelum operasi kan kita ada persiapan Lalu setelah persiapan kita tindakan Lalu setelah tindakan itu ada Masa yang disebut sebagai Sesudah apa Namanya Penyembuhan ya Nah penyembuhan itu sebetulnya Dibagi beberapa tahap Yaitu penyembuhan yang betul-betul setelah Habis operasinya Itu adalah masa-masa yang cukup krusial Dimana kita harus support Obat-obatan Termasuk antibiotik Analgetik Atau anti sakit Anti bengkak dan sebagainya Jadi nanti Bunda akan kita berikan juga Treatment seperti itu Juga manajemen pain Pain management Atau manajemen rasa sakit Supaya seseorang ketika sesudah Melakukan tindakan surgery Rasa sakitnya itu bisa Diminimalisasi Jadi pasien tersebut Nyaman dan bisa Paling tidak Kegiatan sehari-hari Dia bisa lakukan Tergantung dari jenis operasinya Lalu dari tahap ini Kita maju lagi Yaitu 2 minggu sesudahnya Yaitu tahap penyembuhan Tapi sudah lewat nih Masa-masa penting awalnya Nah di masa ini Kita juga tetap Jagain Bunda nih Jadi Misalkan Sesudah buka jahitan Sesudah buka jahitan Kita gak tinggal begitu saja Yang kita lakukan adalah kita lihat Proses penyembuhannya seperti apa Karena tadi seperti yang Ivan bilang Kulit seseorang itu berbeda Contoh gak usah jauh-jauh deh Ada yang bakat heloid Ada yang gak bener kan Tapi kan kita mau Hasilnya Janitannya juga rapi Jadi kita lihat Mungkin setelah 2 minggu Perlu lakukan tindakan apa saja Supaya meminensialisasi bekasnya Lalu sebulan kemudian Sebulan kemudian Kalau memang masih ada bekas-bekas Mungkin kita bisa lakukan tindakan laser Jadi perjalanannya itu tetap kita jagain terus Gitu Betul Jadi kita tetap lakukan terus Karena kan yang namanya surgery Itu tidak sembuh Misalkan Oh udah gak bengkak Satu bulan Oh udah sembuh Enggak juga Apa yang tampak di luar Mungkin sudah tidak bengkak Lukanya sudah kering Janitannya sudah diangkat Tapi yang di dalam itu Belum tentu Sudah sembuh sempurna Nah makanya Kalau surgery Biasanya kita akan katakan Kapan hasil maksimal Itu bisa dilihat 6 bulan Paling tidak Ya walaupun Bulan kedua tambah cantik Bulan ketiga tambah cantik Tapi Total sembuhnya Bisa makan waktu Paling tidak 6 bulan Nah dari jarak 6 bulan pertama inilah Yang kita jagain Supaya Setahun 2 tahun ke depan Itu tetap cantik Dan bekas kooperasinya juga minimal banget